Intro Hello guys, hari ini gue bakal ngebahas varian-varian yang ada dari Welcome to Your Perfect Home BTW gue asum sih kalian udah tau cara main best gamenya Kalo belum tau, kalian bisa cek link di deskripsi video buat ngeliat tutorialnya Kalo udah tau, let's move on Kita mulai dari Advanced City Plants Jadi di setup, kartu-kartu dengan simbol bintang ini akan ditambahkan ke plans dari basic set sebelum menentukan 3 plans seperti biasa Intinya sih sama kayak City Plants biasa, tapi kriterianya lebih tricky Yuk kita lihat satu persatu Yang ini, kita harus isi nomor di semua rumah di jalan yang tertera Entah jalan teratas atau jalan terbawah Ini rumah pertama dan terakhir dari setiap jalan harus terisi Yang ini, semua kolam dan semua taman di jalan yang tertera harus terbangun Entah jalan yang tengah atau jalan yang paling bawah Ini, kita harus coret 7 spots di sektor temp agency kita Ini, di 2 jalan manapun di perumahan kita Semua kolam atau semua tamannya harus terbangun Ini, kita harus bangun semua taman, semua kolam, dan 1 bundaran di 1 jalan manapun Finally, yang ini, kita harus punya 5 rumah dengan simbol bis di 1 jalan manapun That's all, tidak seperti plans di basic set Kolam, rumah, dan taman yang sudah dipakai untuk menyelesaikan satu City Plan Bisa dipakai lagi untuk City Plan lainnya Ngomong-ngomong, tadi gue ada bahas bundaran Apaannya itu? Saat memakai Advanced City Plans, kita juga melibatkan varian bundaran ini Sebelum atau sesudah mengaktifkan set yang kita pilih dalam satu giliran Kita bisa membuat satu bundaran Pilih satu rumah yang masih kosong dimanapun di perumahan kita Terus gambar lingkaran dengan satu titik di tengahnya seperti ini Bangun juga pagar di sebelah kiri dan kanannya Sehingga akan nampak seperti ini Bundaran membagi jalan panjang ini menjadi dua Sekalian meriset nomor rumahnya Kita bisa tulis nomor 0-17 di sisi kiri Dan 0-17 juga di sisi kanan bundaran Keduanya dianggap dua jalan terpisah Dan ini membuat kita lebih fleksibel Maksimal, kita bisa bikin dua bundaran sepanjang permainan Dan tiap kali bikin satu Coret spot kosong teratas di sektor bundaran ini di kertas kita Efeknya bagus banget Tapi di akhir permainan Kita dapat minus poin sesuai spot terendah yang belum dicoret di sini So, keep that in mind Itulah varian Advanced City Plans Sekarang kita akan bahas Expert Rules Varian yang memberikan kita lebih banyak pilihan Dan juga meningkatkan interaksi antar pemain Rules ini bisa di-apply ke Base Game Plus varian Advanced City Plans juga Di setup, kocok ke 81 kartu konstruksi dengan sisi efek menghadap atas Dan taruh membentuk deck di tengah area permainan Beserta 3 kartu City Plans seperti biasa Tentukan satu pemain secara acak untuk mendapatkan kartu solo ini Itulah perubahan di setup Untuk gameplay, khusus ronde pertama Setiap pemain mengambil 3 kartu dari deck Lalu, di saat bersamaan Tiap pemain memilih 2 dari 3 kartu di tangannya Satu untuk angkanya Dan satu untuk efeknya Untuk membentuk satu set seperti biasa Kita nggak bisa pakai kartu yang sama Untuk sisi efek dan angkanya Kalau semua udah siap Para pemain menunjukkan 2 kartu pilihan mereka Lalu mengaktifkan set tersebut di kertas masing-masing Seperti aturan di Base Game Kalau sudah Discard semua kartu yang dimainkan Lalu, oper kartu yang tersisa di tangan ke pemain di sebelah kanan kita Mining kita bakal terima operan dari pemain di sebelah kiri kita Finally, untuk mengakhiri ronde Bagikan 2 kartu baru dari deck ke setiap pemain Dimulai dari pemain dengan kartu solo Dan berlanjut searah jarum jam Lalu, ronde baru pun siap dimulai dengan mekanisme yang sama Itu semua perubahan yang ada Selebihnya, gameplay dan scoring berjalan seperti biasa Having said so, inilah akhir dari video singkat Mengenai varian-variannya Welcome to Your Perfect Home Kalau sampaikannya bingung mengenai apa yang gue sampaikan di video ini Kalian boleh post komen bawah Gue akan jelasan semaksimal mungkin Atau untuk lebih jelasnya lagi Gue mungkin akan masukkan beberapa Well, mungkin semuanya bisa jadi Kedalam satu video play tuh Supaya kalian bisa lebih jelas melihat Apa aja yang bisa ditambahkan ke Base Game-nya Ya, tapi other than that Sekian dari gue Bye Sampai jumpa di video berikutnya Keyboard Gaming Pau Sampai jumpa di video berikutnya